Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Tentunya kami akan menyajikan kisah-kisah nyata misteri yang menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri berjudul Dikuntik Nini Gawong Nenek misterius itu menyebut dirinya sebagai Nini Gawong Jin kafir ini sangat buruk rupanya Anehnya dialah yang membantu menembuhkan berbagai penyakit Apa yang terjadi sebenarnya Agus adalah pemuda agak urakan Karena kebiasaannya suka keluyuran dan minum minuman beralkohol Membuat dia kurang disukai teman sekerjanya Namun semua sikap yang tidak terpuji ini Akhirnya berubah setelah dia mengalami peristiwa yang menakjubkan dan menakutkan Ya, peristiwa itu memang akan membuat semua orang berdiri bulu romanya Kepada penulis, Agus menceritakan pengalamannya Kejadiannya berlangsung di tahun 90-an silam Tepatnya di tahun 1994 Saat itu, Agus memanfaatkan waktu cutinya untuk main ke daerah Kubang Putat Kejamatan Tanjung Kabupaten Brepes, Jawa Tengah Di tempat itu dia mengunjungi temannya, Sucipto Seorang yang juga mengerti tentang hal-hal gaib Sebenarnya aku kurang yakin dengan segala macam ilmu gaib Terutama ilmu untuk bisa melihat malfalus Kata Agus Ketika malam itu, dia dan Sucipto berbincang-bincang mengenai hal gaib Mendengar pendapat temannya ini, Cipto hanya tersenyum Kalau memang ilmu gaib itu ada, aku ingin belajar Tetapi yang benar-benar ada buktinya Regas Agus lagi Tapi syaratnya sangat berat Gus Bujar Cipto Agus kelihatannya tidak peduli dengan segala syarat Walau seberat apapun Dia bertekad akan melakukannya Yang penting dia benar-benar bisa membuktikan keberadaan dunia gaib Akhirnya, Cipto memberikan amalan kepada Agus Syarat yang harus dilakukannya Disamping meninggalkan 5M Mabuk, Malim, Madon, Madad, dan Main Juga yang terberat adalah harus melaksanakan sholat 5 waktu Kalau hanya itu syaratnya Baiklah, aku akan menjalankan dengan sungguh-sungguh Tandas Agus Rupanya Agus bisa menarik nafas lega Sebab syarat yang dikatakan berat itu Hanyalah meninggalkan 5M Dan melaksanakan sholat 5 waktu Sebelumnya dia mengira adalah seperti puasa pati geni Atau puasa pendem Atau yang sejenisnya Dengan tersenyum pula Cipto menarangkan Bahwa melaksanakan syarat itu Adalah sangat berat Karena dari 90% penduduk Indonesia Yang bisa melaksanakan itu Tidak ada separuhnya Bahkan mungkin hanya seperempatnya saja Yang bisa sempurna melaksanakannya Maka sejak itu Atau sepulangnya Agus dari Brebes Dia jadi rajin sholat Dan meninggalkan kebiasaannya minum-minuman Tentu saja hal ini membuat teman-temannya menjadi heran Apalagi melihat Agus yang tak lagi gemar keluyuran malam Malahan justru jadi rajin duduk bersilah di atas sajadah Keinginan Agus untuk membuktikan keberadaan dunia gaib Memang sangat besar Hingga dia benar-benar tekun menjalankan amalan yang diberikan Cipto Sebenarnya Semenjak Agus sering sholat malam Sudah terjadi kejadian-kejadian aneh atas dirinya Hanya Agus saja yang tidak menyadarinya Padahal Di antara teman-teman Agus Banyak yang menyaksikan keanehan ini Kejadian aneh itu di antaranya Ketika salah seorang teman Agus penasaran Kepada apa yang sedang dilakukan Agus Agus di dalam kamarnya Karena tidak biasanya dia malam-malam berada di dalam kamar Ketika teman Agus itu mengintipnya Tiba-tiba datang angin puyuh yang entah dari mana datangnya Melemparkan orang yang sedang hidup itu Hingga terjungkal dan langsung lari tunggang-langgang dari kamar Agus Hal yang sama juga terjadi ketika Agus mandi di kantornya Saat temannya akan mandi karena ada Agus Maka temannya itu menunggu giliran Saat menunggu giliran itulah Teman Agus itu melihat dari bagian Agus yang digantungkan Tiba-tiba keluar ular Tentu saja sang teman sangat terkejut Tetapi sebelum hilang rasa terkejutnya Dari bagian Agus lagi Muncul sepotong kepala manusia hitam dan besar Sangat mengerikan Tentu saja temannya ini langsung menjerit dan lari Kejadian ini tentu saja membuat kekir di kantor tempat Agus bekerja Sedangkan Agus yang mendengar teriakan itu Segera keluar dari kamar mandi Dan terbengong-bengong Karena ada cerita seseorang di dekat tempatnya berada Tetapi dia tidak menemukan Atau melihat apa-apa yang menakutkan Sesuai dengan petunjuk cipto Agus berhasil menyelesaikan puasanya selama 3 hari Dengan amalan-amalannya yang lengkap Semuanya dilaksanakan dengan benar Tinggal sekarang Agus ingin mencoba membuktikan Apakah amalannya berhasil atau tidak Hal yang dilakukannya adalah dengan jalan membuka mata batinya Agar bisa melihat sesuatu yang gaib Yang selama ini memang benar-benar ingin dilihatnya Kebetulan saat itu di lokasi tempat Agus bekerja Sedang pikir karena keangkeran di salah satu sudut gudang perusahaan Di tempat ini sering terjadi ada karyawan yang tiba-tiba jatuh Dan kejang-kejang tanpa sebab Setelah berhasil disembuhkan oleh orang pintar Yang mendadak kejang-kejang itu bercerita Bahwa tadi saat kepengen kencing dan tidak tertahan lagi Sehingga dia kencing di sudut gudang itu Tetapi begitu selesai kencing Tiba-tiba seperti ada yang menyergap dari belakang Dan kemudian keadaan berubah jadi gelap Dari kejadian yang seringkali berlangsung itu Menggugah keinginan Agus untuk mencoba ilmunya Yaitu dengan cara mengajak bertemu maluk halus penunggu gudang dimaksud Beberapa malam sudah dijalani Agus Tetapi kelihatannya belum ada hasilnya Ilmu yang diamalkannya dengan tekun Sepertinya tidak menghasilkan apa-apa Mungkin hanya lelah yang dia dapatkan Diam-diam Dia merasa kesal juga pada temannya Sucipto Namun saat dia memprotes Sucipto menyarankan agar Agus terus berusaha membuktikan ilmunya Ternyata benar Setelah 7 malam berdurut-durut mengirim hadro Atau bacaan surat al-fateha kepada penunggu gudang Akhirnya timbul suatu kejadian yang sangat aneh Saat itu ada salah seorang rekan sekerja Agus Yang kembali terkena gangguan maluk halus Atau lebih dikenal dengan kesurupan Badannya kaku seperti kayu Bahkan sukar sekali untuk digerakkan Sehingga hanya bisa berbaring saja Sudah dilakukan segala macam upaya dari dokter-dokter perusahaan Bahkan orang-orang pintar sudah dimintai tolong Tetapi tetap tidak bisa menyembuhkan penyakit itu Sampai tiba-tiba si sakit mendapat mimpi Bahwa yang dapat menyembuhkan penyakitnya adalah bukan siapa-siapa Tetapi Agus temannya sendiri Agus diminta untuk mengobati si sakit Mulanya hal ini membuat Agus heran Bahkan dia merasa seperti dipermainkan Namun Agus sempat berpikir Apa ini salah satu bukti dari amalan yang selama ini diperjakannya Agar dirinya yakin akan apa yang selama ini diamalkannya Setelah berpikir demikian Maka Agus pun bersedia ikut ke rumah Irman Temannya yang dijangkiti penyakit aneh itu Ketika Agus sampai di depan rumah Irman Dia sekilas melihat seorang nenek-nenek dengan bentuk aneh dan agak samar-samar Si nenek kemudian tersenyum kepada Agus Dan sekejap kemudian melesat pergi Eh, tadi kamu melihat nenek-nenek di depan pintu itu nggak? Agus mencoba bertanya kepada temannya mengenai apa yang baru dilihatnya Tidak Aku tidak lihat apa-apa Jawab sang teman dengan dahi bergerut Mendengar jawaban ini Agus berpikir bahwa apa yang dilihatnya barusan Mungkin hanya halusinasinya belaka Dengan mengucapkan salam Dia akhirnya menemui Irman Saat itu Irman masih terlentang kaku Hanya matanya yang bisa melirik Agus Jangan khawatir Kamu pasti sembuh man Agus mencoba memberi semangat Hal ini dijawab Irman Hanya dengan kejapan mata Dan senyum yang pahit Setelah memeriksa kondisi Irman Dengan menuruti instins semata Kemudian Agus menekan jempol kaki kanan Irman Lalu membaca amalan yang selama ini diberikannya Lalu ditiupkannya ke ubun-ubun Irman Setelah itu Agus minta segelas air Seperti lagak seorang dukun yang berpengalaman Padahal Agus juga heran Sebab sepertinya dia sudah biasa melakukan pengobatan Agus berniat menyembuhkan teman dengan air putih ini Namun belum sampai Agus memberikan doa Atas segala air putih yang dimintanya Tiba-tiba hadirin dikejutkan oleh suara Irman yang tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya Eh ada Agus Sudah lama datang Gus Mendengar suara itu tentu saja yang hadir disitu menjadi terpukau Ya bagaimana tidak Irman yang sebelumnya tidak bisa menggerakkan anggota badannya itu Tiba-tiba bisa bangkit Dan berbicara seolah-olah tidak pernah mengalami sakit sebelumnya Sejak peristiwa itu Daerah tempat tinggal Agus gempar Dengan munculnya dubentiban Atau orang tintar baru Banyak orang datang ke rumah Agus Dengan maksud untuk meminta tolong Mulai dari orang-orang sekitarnya Sampai mereka yang berasal dari luar kota Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Agus Sebenarnya saat melakukan penyembuhan Agus mengalami kejadian aneh Setiap dia mengobati Serasa dia melihat kembali nenek-nenek misterius Yang pertama kali dilihatnya di teras rumah Irman Yang kemudian menghilang Celakannya Semakin banyak Agus menolong orang Dan semakin hari pula penampakan nenek-nenek itu Semakin jelas saja Bahkan berubah sangat mengerikan Dan menakutkan bagi Agus Heranya Hanya Agus saja yang bisa melihat wujudnya Hingga pada suatu hari Agus benar-benar dengan jelas bisa melihat wujudnya Makhluk misterius itu benar seorang nenek Berumur sekitar 70 tahun Dengan pakaian hanya kain melilit pada bawah pusar Hingga ke bawah selangkangan Sedangkan bagian pusar ke atas Tanpa tertutup selalai benang pun Hingga payudaranya yang panjangnya Tidak lumprah itu Dibiarkan terbuka Dan lebih mengerikan lagi Nenek itu penuh dengan Belang-belang hitam Hampir di seluruh tubuhnya Sehingga bagaikan seekor harimau Penampakan si nenek Belakangan hari juga tidak hanya sekilas Dan tidak hanya berlangsung di Agus Mengobati pasiennya tetapi semakin sering Bahkan nenek itu selalu mengikuti Agus Kemanapun dia pergi Baik di jalan, di kantor, bahkan di kamar mandi Tak peduli siang atau malam Anehnya hanya bila Agus masuk ke kamarnya saja Nenek itu tidak ikut masuk Tetapi hanya mondar-mandir di depan pintu Kejadian ini tentu saja membuat Agus Ketakutan setengah mati Apalagi bila malam hari Saat Agus kepingin ke kamar mandi Untuk sekedar buang ajak kecil Maka jelas dia tidak berani Karena nenek itu tetap Menunggunya di depan pintu kamar Pernah dengan nekat Agus bertanya kepada si nenek yang misterius itu Sebenarnya siapa dia Dan apa maksudnya mengikuti dirinya terus Jawaban si nenek membuat badan Agus lemas Seperti tak bertenaga Jawaban mengerikan yang didahului Dengan suara tawa si nenek itu Memang membuat Agus tak hanya ketakutan Tapi sekaligus juga terperangah heran Si nenek mengaku bahwa dirinya adalah Makhluk penunggu gudang di pabrik tempat Agus bekerja Yang tempoh hari berulang kali dipanggil oleh Agus Lewat ritualnya Si nenek mengaku bernama Ninigrowong Dia mengikut Agus terus Karena Agus sendiri yang memulainya Yakni dengan mengirimkan bacaan pateha Jangankan bang sajin Para malaikat pun akan merasa senang sekali Bila kita sering mengiriminya hadiah pateha Tentu saja Agus yang setiap hari selama 7 malam Mengirimkan bacaan pateha kepada penunggu gudang Yang ternyata bernama Ninigrowong itu Merasa senang kepada Agus Hingga saking senangnya Sampai selalu menggampingi Agus Bahkan dimanapun dia berada Tidak hanya itu Bahkan Ninigrowong memberikan amalan kepada Agus Yang mana amalan tersebut jika diamalkan Akan mendatangkan rezeki yang melimpah Anehnya Amalan itu pun bacaannya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran Tetapi bagaimanapun Agus Adalah masih manusia biasa yang masih mengenal rasa takut Apalagi kepada bangsa halus semacam Ninigrowong Yang rupanya sungguh buruk tercelah Meskipun dia selalu berbuat baik Namun Agus bertekad untuk mengakhiri hubungannya dengan makhluk tersebut Maka dengan tekad yang bulat Agus minta cuti untuk pergi ke Brebes Guna kembali menemun Cipto Anehnya Ketika Agus pergi ke tempat Cipto pun Ninigrowong masih tetap mengikutinya Hanya setelah Agus sampai di perbatasan Cirebon Brebes Tiba-tiba Ninigrowong raib Entah mengapa Agus pun tidak tahu Sesampai di rumah Cipto Agus langsung menceritakan pengalamannya Seraya mohon agar kejadian yang dialaminya Bisa segera dihentikan Mendengar cerita Agus Cipto hanya tersenyum Kamu ini lucu Beberapa waktu yang lalu kamu ingin membuktikan Bahwa dunia gaib itu tidak ada Tapi sekarang setelah kamu sudah membuktikan Malah ingin dihentikan Apa tidak nyesel Karena banyak loh Orang yang ingin seperti kamu Tapi belum bisa berhasil Nah Kamu termasuk orang yang beruntung Meski Cipto mengatakan demikian Namun Agus tidak peduli Dia tetap ingin agar kemampuannya melihat wujud yang gaib ditutup Tetapi kalau masalah kemampuannya menyembuhkan orang Kalau bisa tetap dimilikinya Sebelum mengabulkan permintaan Agus Cipto menceritakan kejadian yang sebenarnya dari peristiwa yang dialami Agus Menurutnya setelah menerima kiriman fateha dari Agus Nini Gerowong menjadi suka kepada Agus Hingga sebagai balasannya Nini Gerowong selalu mendampingi Agus Untuk membantu segala kesulitan Agus Terutama saat menangani pasiennya Nini Gerowong lah yang menjadikan Agus sebagai dukung tiban Namun sebenarnya penyakit yang diderita oleh para pasien Agus Adalah Nini Gerowong sendiri yang membuatnya Dan dia juga yang menyembuhkan lewat tangan Agus Ya, namanya juga bangsa Jin Ingin membalas Budi Tetapi caranya tetap merugikan manusia juga Dengan demikian Bukan Agus yang bisa menyembuhkan pasiennya Tetapi ulah Nini Gerowong Dari peristiwa ini Setidaknya bisa kita gali pelajaran Bahwa jika kita sering-sering mengirimkan hadiah fateha Kepada kansung Nabi Muhammad SAW Para sahabat, para malaikat, dan juga para waliullah Terutama lagi kepada orang tua kita Maka tentunya kita akan mendapatkan kebaikan yang berlibat ganda Bayangkan bangsa jin kafir saja Karena dipirimi hadiah fateha Ingin membalasnya Malah apalagi para kekasih Allah Yang tentunya lebih tahu membalas Budi Dan melalui jalan yang diridui Allah Sementara itu Masalah amalan yang berasal dari Nini Gerowong itu Walaupun sepertinya berasal dari ayat-ayat Al-Quran Menurut cipta tetap jangan dilaksanakan Karena bisa menyimpang dari akhidah Kita harus selalu waspada akan tipu daya setan dan sekutunya Akhirnya, karena memang secara mental Agus belum siap menerima kelebihan yang diberikan oleh Allah Maka kemampuan Agus akan ilmu pengobatan itu pun hilang Yang terpenting, kini Agus tidak lagi melihat sosok Nini Gerowong yang menakutkan Dan sejak saat itu pula Agus memulai kehidupan normalnya Tanpa kembali melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat Dan kewajibannya akan menjalankan sholat lima waktu pun tidak reda Semoga kisah ini bisa membuka wawasan kita Bahwa alam gaib itu ada Dan janganlah kita main-main dengannya Karena bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk Bila kita kurang hati-hati Semoga Allah selalu menyertai langkah-langkah kita Amin Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton